Kita akan kembali berbincang bersama Legal & Corporate Affair dari Alexis, Lina Novita. Mbak Lina, sebelumnya, ini kan Alexis sudah lama berdiri, apakah pernah mendapatkan teguran-teguran? Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Selama ini berapa pajak yang dibayarkan terhadap pemerintah daerah ibu kota? Tentunya dapat kami sampaikan bahwa kami berkontribusi nyata untuk pajak di DKI Jakarta. Bisa untuk diperdalam, untuk ditanyakan ke kami. Atau sebelumnya juga saya sudah sebutkan di konferensi pagi tadi, ya lumayan besar ya nilainya seperti itu. Oke, kalau kita lihat ini laporan dari masyarakat sebetulnya sudah lama terjadi, tapi Alexis ini seolah tidak tersentuh, apakah memang kenyataannya seperti itu, Mbak Lina? Tidak ya, saya rasa tidak ada seperti itu. Hanya informasi yang berkembang di media kan, informasi yang berkembang begitu saja. Di sini kita lihat bahwa informasi yang berkembang di media masa itu, selama tidak mengurangi omzet dari pihak manajemen kami, tentunya kami juga tidak terlalu mengambil pusing, artinya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saat ini izin kami belum dapat diproses. Nah, proses apakah itu kami mencoba untuk menyesuaikan, menselaraskan, kemudian dengan perda dan pihak dinas terkait. Apa yang perlu kami benahi seperti itu? Apa respon dari Pemprov DKI ataupun dinas terkait dengan keinginan Anda untuk melakukan audiensi? Saya rasa pihak terkait memberikan waktu dan ruang kepada kita untuk melakukan audiensi, karena prinsipnya berkas atau dokumen yang kami ajukan sebelumnya pada tanggal 26 Oktober 2017, itu melalui online, sistem online. Kemudian terbit surat belum dapat diproses itu, kami belum menyampaikan dari pihak kami, apa yang menjadi kekurangan kami? Dan kami juga tentunya di sini berharap. Belum ada, kemungkinan kami akan tindak lanjuti secepatnya. Jika tidak ada respon, apakah akan menempuh jalur lain? Saya rasa dengan dikomunikasikan ke pihak Pemda, tentunya pihak Pemda bila sudah melihat meninjau kembali apa yang menjadi pertimbangan belum dapat diproses, dan kami lengkapi tentunya tidak akan ke arah jalur hukum ya, seperti itu. Dapat diselesaikan. Pak Agus juga, kalau misalnya kita lihat, Pemprov DKI Jakarta merasa kukuh, memiliki bukti yang kuat, sementara kalau dilihat dari pernyataannya Lina ini juga kemudian merasa percaya diri, bahwa tidak ada dugaan ataupun pelanggaran yang dilakukan, artinya nanti solusi untuk bisa membuktikan hal ini itu seperti apa? Ya, pada saat pertemuan itu dikeluarkan saja, dua-duanya saling mengeluarkan bahwa kami tidak akan memprostitusi apa buktinya, Pemprov mana buktinya, gitu saja. Karena kan Alexis, pihak Alexis menyatakan, kita akan selesaikan di perundingan itu. Jadi, ya dibuka saja, apa iya, nanti kita tanya pada gubernur. Maksudnya publik tanya pada gubernur, gimana? Anda kasih izin terus, kenapa? Tapi ini berlaku untuk semua loh ya, jangan kita berkutat pada satu entiti, seperti Alexis, yang lainnya juga kan banyak. Tapi untuk menindaklanjuti, agar ini tidak bias langkahnya, ini harusnya seperti apa? Iya, supaya tidak bias langkahnya, semua lakukan. Supaya kelihatan bahwa memang pemerintah DKI yang baru ini, betul-betul ingin melakukan penertiban di sektor industri pariwisata, khususnya yang ada plus-plusnya. Ya kan, di situ ada plus karaoke, plus barnya, plus macam-macamnya. Karena ini yang sebetulnya disasar dan diminta oleh para konstituen saat mereka berdua sedang kampanye, kan? Jadi, ya itu dipenuhi. Tapi sekali lagi, tidak hanya satu semua. Jadi, besok itu Pemprov harus mengumumkan bahwa kami akan melakukan monitoring dan sebagainya, sudah menemukan, harusnya tidak sekarang ini, pasti nanti kalau sekarang, mereka semua beres-beres kan? Jadi, harusnya, Pemprov, saya asumsinya, Pemprov sudah punya data itu seluruh tempat, hiburan malam, hiburan macam-macam yang dianggap oleh banyak publik, itu menyesatkan, atau misalnya ada transaksi narkoba, dan sebagainya. Oke, bisakah ini menjadi warning? Karena kita ketahui, Jakarta adalah ibu kota negara, artinya banyak langkah-langkah dari Pemda, ataupun Pemprov ini bisa dijadikan ikat, ataupun parameter bagi pemerintah-pemerintah daerah lainnya. Pastinya iya, artinya juga dalam hal ini, pemerintah daerah harus melakukan hal yang sama, kalau kita ingin, apa namanya, Indonesia lebih baik. Artinya, ya ada hiburan, ada. Tetapi pada batas-batas nomor-nomor yang, kalau dia misalnya pijat, segala macam, ya pijat saja, kan terbuka. Tidak ditutup di kamar, ya. Oke, Mbak Lina, ini untuk konfirmasi. Untuk izin yang saat ini dimiliki oleh Alexis, yang masih beroperasi, artinya di bidang apa saja? Di bidang restoran, kemudian di bidang karaoke, kemudian di bidang bar, dan live music. Oke, dan Anda menjamin bahwa di industri-industri, ataupun bidang-bidang ini, tiga bidang ini, bar, karaoke, dan juga restoran, tidak ada pelanggaran perda yang dilakukan, ataupun yang terjadi? Ya, begitu. Bagaimana, Mbak Lina? Ya, seperti itu, betul. Baik. Lalu kemudian saat ini adalah langkah yang paling terakhir, adalah memang melakukan audiensi dengan Pemprov DKI Jakarta, dan melakukan pembenahan? Ya, betul. Seperti itu. Tidak akan mengambil jalur hukum, jika kemudian ini tidak berhasil? Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya rasa Pemda DKI Jakarta akan meninjau kembali, akan mempertimbangkan sepanjang kami dapat menunjukkan bahwa kami ini pelaku usaha yang taat hukum, saya rasa tidak akan ke jalur hukum. Seperti itu. Baik, Mbak Lina Novita, Legal & Corporate Affair Alexis, terima kasih telah berbincang bersama kami dengan Prime Talk. Bagus, tetap bersama kami. Kita akan berbincang kembali di segmen terakhir. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Talk akan segera hadir sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!